Pemir seseorang pemuda babak belur dihajar warga usai merampok rumah seorang janda yang tinggal bersama anaknya. Warga kesal lantaran pelaku sempat menyekap dan menganiaya korban. Bahkan salah satu korban ditemukan meninggal di kamar mandi dengan luka mengenaskan. Sejumlah warga Jalan Wijaya Kusuma jember geger dengan ditangkapnya seorang pemuda mencurigakan di permukiman mereka. Pemuda yang diketahui warga berdadung Paku Sari Jember ini merampok salah satu rumah yang dihuni Seri Budi Asmara 78 tahun bersama anaknya Prita Hapsari 48 tahun. Teriakan korbanlah yang memancing warga datang hingga pelaku panik dan nyaris kabur dengan sepeda motor. Warga langsung membekuk pelaku yang kemudian diketahui bernama Hafid Prasetyo ini lantaran terlihat keluar rumah membawa pisau berlumuran darah. Bahkan salah satu warga yang menangkap sempat disayat pelaku di leher belakang. Korban sempat menuturkan awalnya pelaku berpura-pura hendak membetulkan televisi. Sri yang dikenal warga dengan Bu Hartono ini kini dalam perawatan rumah sakit setempat. Sementara putrinya Prita ditemukan tewas mengenaskan di kamar mandi. TKP tadi ada korban seorang wanita usia kurang lebih 48 tahun dalam kondisi sudah menitalkan dunia. Untuk saat ini kami sudah mengamankan terbuka dari pelaku. Di TKP polisi menemukan sejumlah barang bukti di antaranya sepeda motor pelaku, pisau dapur, baju korban, alat-alat pertukangan, serta beberapa lembar uang 100 ribu rupiah. Saat ini polisi masih menyelidiki motif pelaku sambil menanti hasil otopsi korban. Dari Jember Jawa Timur, Bambang Sugiyarto, INews melaporkan.